Saya pikir Menkopol hukam sudah memulai, satu gerakan moral mengarah ke sana. Kalau mau bikin onar atau bikin gaduh di Yaman sana, jangan di negara ini karena orang Indonesia asli tidak ingin melihat negara ini konflik. Kalau dua per tiga dari yang hadir setuju kemaksulan, bisa diputuskan begitu. Beta rakyat jelata bos, beta ingatkan memang. Barani Pak Jokowi dimaksudkan sebelum masa jabatannya selesai, maka jangan kaget kalau negara ini tak goyang. Menyebabkan bangsa ini melarat, menyebabkan politik itu jadi aut-autan, menyebabkan persahabatan antar warga negara itu pecah. Tidak ada yang presiden dimaksudkan karena politik aut-autan, apalagi presiden dimaksudkan karena terjadinya berpecahan antar warga negara. Menurut Beta, pemikiran Anda sangat dungu. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakjulan pada Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, oh berbahaya pemakjulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakjulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, ayo bukan tahun depan ya, tahun ini. Tahun ini. Ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakjulan itu belum selesai. Oke? Oke. Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi yang di Jokowi ngelayak untuk dipilih. Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan petisi 100, yang mana petisi tersebut bertujuan untuk memaksurkan Presiden Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum diadakannya pemilu 14 BWRM yang datang. Ada pun aksi tersebut dipelopori oleh Faisal Asaigaf, Ramah Sarita hingga Lechen Purnawerawan Soeharto, yang mana ketiga sosok tersebut adalah pendukung Capres 01. Aksi tersebut pun didukung oleh konsultan politik Capres 03, yaitu Syafil Mujani, yang mana baru-baru ini kelompok tersebut mendatangi kantor Menkopol Hukam untuk konsultasi bersama Mahfud MD terkait rencana pemaksulan Presiden Jokowi Dodo. Tadi Mbak Mahfud mengatakan kuncinya impeachment itu ada di partai politik, gitu. Kalau lihat, Bang Faisal, itung-itungan misalnya ini PDIP kan sudah semakin kayak puan, sudah semakin kelihatan ini dengan oposisi seperti itu. Kira-kira memungkinkan tidak dari partai politik ini kemudian bergulir menjadi impeachment? Saya menghindari untuk masih ke pertanyaan seperti itu, tapi saya menangkap dari pesan Pak Mahfud dengan mengajak rakyat untuk mengadukan agenda-agenda kecerangan dan sebagaimana disebutkan oleh kawan-kawan ya, bahwa ada keterlibatan, dugaan keterlibatan Presiden dan keluarga. Inti saya pikir Menkopol Hukam sudah memulai satu gerakan moral mengarah ke sana, sehingga beliau mengatakan kalau ada elemen rakyat yang mau melakukan penggunaan hak politik untuk menggulingkan Presiden Jokowi, itu adalah hak rakyat yang harus dihormati. Ini penegasan resmi di Kantor Menkopol Hukam, oleh sebab itu ada korelasinya dengan gelombang dukungan, aspirasi rakyat. Kita berharap datang ke sini, bahwa saya banyak mungkin pelanggaran yang melibatkan Kaisang, Gibran, Presiden Jokowi, istrinya, sehingga negara ini tidak boleh dibajak oleh satu keluarga kecil, kemudian mengalahkan keinginan dan kehendak kedolatan seluruh rakyat. Oleh sebab itu, peristiwa politik kehadiran kita di sini sebagai simbol kelompok kritis terhadap kekuasaan dan beraninya Pak Menkopol Hukam membuka pintu kepada kawan-kawan dengan isu yang strategi dan sensitif, itu adalah pesan kuat kepada Presiden Jokowi, berhenti untuk melakukan kecurangan, baik kecurangan demokrasi, kecurangan bernegara, maupun kecurangan pemilu. Saya kira cukup. Terima kasih. Untuk kalian yang membuat petisi 100 dengan tujuan ingin maksudkan Presiden, Beto mau tanya, sampai kapan kalian mau bikin onar di negara ini? Contoh Anda serama cerita, sampai kapan Anda mau bikin onar di negara ini? Apakah Anda belum puas dengan menghina Pancasila? Apakah Anda belum puas dengan menganggap Indonesia sebagai negeri para bajingan? Sekarang Anda ikuti petisi 100 dengan tujuan ingin maksudkan Presiden Jokowi, apakah Anda belum puas? Perasaan bulan depan negara ini sudah dapat pemimpin baru. Dan bulan Oktober Pak Jokowi sudah selesai masa jabatannya sesuai undang-undang. Kok kalian masih pengen buat onar? Kalau mau bikin onar atau bikin gaduh di Yaman sana, jangan di negara ini karena orang Indonesia asli tidak ingin melihat negara ini konflik. Lagian, kalian mau maksudkan Presiden Jokowi itu atas dasar apa? Atas dasar agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Kalau berpikir kalian seperti itu, maka pertanyaannya apakah dalam undang-undang ada tertulis untuk terciptanya pemilu yang jujur dan adil, boleh maksudkan Presiden begitu? Ikul gelar banyak-banyak, tapi baca undang-undang saja tidak bisa. Heran. Kalau kalian maksudkan Presiden Jokowi sebelum 14 Februari, maka posisi Presiden itu akan dipimpin oleh wakil. Tapi wakil saat ini sudah pose tiga jari bersama banteng, lalu apakah kalian juga memaksulkan beliau? Kalau beliau juga dimaksulkan, maka roda pemerintahan akan dipimpin oleh tiga menteri, yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Sedangkan menteri pertahanan saat ini adalah salah satu capres, lalu apakah kalian juga memaksulkan? Kalian maksulkan-maksulkan dan maksulkan sampai negara ini hancur begitu? Otak itu dipakai untuk berpikir kritis, bukan dipakai untuk berpikir dangkal sampai buat petisi 100, tapi yang muncul cuma 22 orang. Hanya 22 orang, tapi gayanya memaksulkan Presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Kan lucu? Negara ini adalah negara demokrasi, yang mana demokrasi itu berpihak pada mayoritas suara. Dan pesta demokrasi tahun 2019 telah menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden sah di negara ini yang akan memimpin bangsa ini hingga Oktober 2024. Jadi jangan bikin rusak demokrasi itu dengan cara memaksulkan Presiden, apalagi dengan cara yang inkonstitusi. Menanggapi kelompok yang ingin melakukan pemaksulan disambut baik oleh Menko Polhukam, selaku pembantu Presiden, seorang pemuda asal NTT pun langsung melayangkan peringatan keras. Bahwa jika ada yang berani memaksulkan Presiden Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir, maka jangan kaget jika negara ini tak seutuh sekarang. Itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau dua per tiga hadir, sidang pleno bisa jalan. Kalau dua per tiga dari yang hadir setuju kemaksulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua, menesarat harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak tidak bakal selesailah sebelum pemilu selesai. Untuk Anda yang menjabat sebagai Menko Polhukam, BTP muda dari NTT. Bita mau sampaikan pada Anda bahwa Bita kalau mau bertemu dengan lurah di kantor lurah, maka itu sebelumnya sudah ada janji. Sudah sampaikan tujuan pertemuannya untuk apa. Lalu kalau Anda yang sekelas menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, kira-kira pakai janji atau tidak? Pakai kasih tahu tujuan pertemuan atau tidak? Kenapa Bita tanya seperti itu? Karena menurut Bita sangat aneh kalau ada kelompok yang ingin maksudkan presiden, bisa tembus di kantor Menko Polhukam yang adalah pembantu presiden. Bisa konsultasi dengan Menko Polhukam soal pemaksulan presiden, itu ceritanya bagaimana, bos? Masa kantor Menko Polhukam dijadikan sebagai tempat konsultasi pemaksulan presiden? Lalu apakah kantor polisi bisa dijadikan sebagai tempat konsultasi cara merampok? Apakah kantor polisi bisa dijadikan sebagai tempat konsultasi cara melakukan suatu kejahatan? Kan ngaur? Lagian, menurut Bita, orang-orang yang bertemu dengan Anda itu bukan orang bodoh. Dorang pun tahu bahwa untuk maksudkan presiden itu harus memenuhi beberapa syarat seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Dorang pun tahu bahwa untuk maksudkan presiden itu bukan wewenangnya Menko Polhukam. Lalu bagaimana bisa Anda terima dorang untuk bahas soal pemaksulan? Atau jangan-jangan Anda juga punya niat yang sama? Karena menurut pernyataan dari Faisal Asegaf yang adalah penggerak petisi seratus, beliau mengatakan bahwa Anda Menko Polhukam sudah mulai mengarah ke sana. Bahkan beliau mengatakan bahwa Anda menegaskan agar kalau ada elemen rakit yang ingin menggunakan hak politik untuk menggulingkan presiden Jokowi, maka itu adalah hak rakit yang harus dihormati. Lalu apakah benar Anda menegaskan seperti itu? Beta rakit jelata, bos. Beta ingatkan memang, berani Pak Jokowi dimaksudkan sebelum masa jabatannya selesai, maka jangan kaget kalau negara ini tak goyang. Sekali lagi, Beta ingatkan, berani Pak Jokowi dimaksudkan sebelum masa jabatannya selesai, bahkan satu hari sebelum masa jabatannya selesai, maka jangan kaget kalau negara ini tidak seutu sekarang, bos. Perasaan beberapa bulan lagi masa jabatannya sudah selesai sesuai undang-undang. Kok kalian masih garuk sana-garuk sini macam cacing gena garam? Model-model kalian yang ambisi kekuasaan dan jabatan itu tidak akan pernah sebaik Pak Jokowi jadi sadar diri. Melihat rencana pemaksulan Presiden Jokowi yang seakan-akan mulai menguat, Rocky Gerung pun tak ingin menyenyakkan kesempatan tersebut, di mana dalam sebuah acara, Rocky Gerung menghasut pendukung 01 serta menghasut Megawati agar diadakannya gerakan pemaksulan pada Presiden Jokowi Dodo. Namun melihat rencana busuk dari Rocky Gerung, siwa pemuda asal NTT pun langsung mengungkapkan bahwa pemikiran Rocky Gerung adalah pemikiran Dungu. Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Anda panik. Panik yang protes. Pak Rocky kok pesimis? Ya memang, saya pesimis. Karena ada penghalang. Dia mesti dapat 52%, 60%. Tapi ada penghalang yang namanya disebut dengan cara yang baik oleh Pak Sekdidot. Nah, dia namanya Jokowi Dodo. Jokowi Dodo akan halangi. Karena itu, untuk menang, dia singkirkan penghalangnya. Kan itu jalan pikirannya, tuh. Sekarang, saya udah muter kira-kira 200 kampus dalam satu semester ini. Dan kemarin, ada pembuktian bahwa anak-anak dari emak-emak di 800 kampus di DKI mengucapkan ide anti-dinasti. Dan itu terang-terangan anti-presiden. Karena itu proses politik berikutnya adalah mendorong supaya ada gerakan politik yang lebih terarah untuk mewujudkan pemaksulan diimpeach, menurunkan presiden dengan cara konstitusional. Karena semua cerita hari-hari ini berujung pada satu hal. Kalau penghalangnya tidak disingkirkan, maka politik 4 Februari itu omong kosong. Ini kalkulasi. Bukan sekedar kemarahan. Pas saya tidur, nggak ada problem dengan Jokowi. Dia punya problem dengan kebijakan Jokowi. Kita semua beroposisi karena kebijakan Jokowi buruk. Menyebabkan bangsa ini melarat. Menyebabkan politik itu jadi awut-autan. Menyebabkan persahabatan antara warga negara itu pecah. Kan itu dasarnya, tuh. Jadi kata perubahan Indonesia dimulai dari mana? Dimulai dari langkah pertama kita untuk melawan. Itu kegiatan masyarakat sipil. Kegiatan relawan. Tapi diperlukan langkah politik yang memungkinkan proses impeachment itu dimulai. Oleh siapa? Harusnya oleh Megawati. Karena dia yang punya standing di parlemen. Untuk Pak Roger, betapa perhatikan pernyataan Anda itu bukan sedang pesimis, tapi sedang melakukan provokasi. Semua orang pun tahu bahwa sejak dulu Anda itu tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi, bahkan tidak suka dengan kepemimpinannya Pak Jokowi. Jadi Anda itu bukan sedang pesimis, tapi sedang menghasut pendukung 01, bahkan menghasut Ibu Ketum 03 untuk melakukan gerakan pemaksulan. Jadi bukan pemilu 14 Februari yang omong kosong, tapi Anda itu yang sedang omong kosong, bos. Apalagi Anda bilang dasar pemaksulan presiden karena kebijakannya buruk, karena politik auta-autan, bahkan bilang karena terjadinya perpecahan antara warga negara, menurut Beto itu terlihat sekali bahwa Anda sedang omong kosong. Kenapa Beto bilang begitu? Karena orang-orang seperti Anda itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara warga negara. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan, bos. Pak Jokowi itu selama ini santai saja sambil kerja. Bahkan Anda menyebut beliau dengan sebutan kata bajingan pun, beliau tetap santai sambil kerja. Kok sekarang Anda malah bilang beliau yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara warga negara? Kan ngahur? Lagian dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 terkait poin-poin yang dapat digunakan untuk pemaksulan presiden. Tidak ada yang namanya presiden dimaksurkan karena kebijakannya. Tidak ada yang presiden dimaksurkan karena politik auta-autan. Apalagi presiden dimaksurkan karena terjadinya perpecahan antara warga negara. Menurut Beto, pemikiran Anda sangat dungu. Jadi stop bodohi rakyat apalagi menghasut rakyat, bos. Karena bukan Pak Jokowi yang penghalang, tapi Anda itu yang adalah penghalang untuk terciptanya pemilu damai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!